Rumah Sakit Umum Provinsi atau RSUP Soekarno Bangka Belitung menerima dan menangani satu orang pasien terindikasi terjangkit virus COVID-19 atau virus novel Corona. Pasien tersebut sebelumnya pulang dari Singapura, usai menjalani pengobatan di rumah sakit di sana. Seorang pasien terduga terjangkit virus COVID-19 atau virus novel Corona sejak Senin Dini Hari tiba dan dirawat secara intensif di ruang isolasi RSUP Soekarno Bangka Belitung. Pasien pria berusia 70 tahun ini merupakan warga Sungeliat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit medikas Tania Sungeliat. Namun karena memiliki gejala yang patut diduga mengarah pada infeksi virus COVID-19, pasien tersebut akhirnya dirujuk ke rumah sakit umum Provinsi yang memiliki peralatan dan petugas medis lebih lengkap. Menurut keterangan dokter spesialis paru-paru RSUP Soekarno yang menangani pasien suspek COVID-19 ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dan mengirim sampel swab ke Laboratorium Kementerian Kesehatan untuk memastikan apakah pasien ini terjangkit virus novel Corona atau COVID-19. Hasil dari uji laboratorium itu baru akan didapat pada 4 hari mendatang. Untuk pasiennya sendiri, memang kita dapat karena rumah sakit swasta merupakan salah satu rumah sakit rujukan. Jadi dari rumah sakit swasta di Sungeliat, kita dapat rujukan bahwa ada pasien dengan mengarah ke arah COVID-19. Jadi kita siapkan semuanya sambil menunggu pengiriman dari pasiennya. Untuk pasiennya sendiri, memang gejalanya itu ada sesak nafas, ada batu, dan sebagainya ada riwayat terakhir. Dan pasien 6 hari sebelumnya ada riwayat perjalanan ke Singapura untuk berobat. Setelah itu, pasien mengalami kerumahan yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Walaupun belum dinyatakan positif terjangkit COVID-19, pihak rumah sakit tetap mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. dengan melakukan isolasi terhadap pasien terkait, serta mendata dan mengobservasi seluruh anggota keluarga pasien dan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan pasien. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainis melaporkan.